Terima kasih. Ketika mendapatkan sebuah kegembiraan, ketika mendapatkan sebuah kebahagiaan dari Allah SWT, beliau senang untuk membacakan daripada manakib Tuhan Syekh Muhammad Saman. Beliau adalah dutsul zaman, penolong di setiap zaman yang mana saya mendapatkan keberkahan daripada membaca manakib Tuhan Syekh Muhammad Saman ini buktinya sangat amat luar biasa. Saya mohon sepuluh menit, dengarkan dan apabila saya membaca atau menyebutkan nama Tuhan Syekh Muhammad Saman, kita semua menjawab radiyallahu'an. Jawabnya radiyallahu'an, bismillahirrahmanirrahim. Hadiyah khususat Tuhan Syekh Muhammad Saman Al-Madani Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau adalah Tuhan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Qadiri Al-Hasani. Dilahirkan pada tahun 1132 Hijriah di Madinatur Rasul dari keturunan Rasulullah yang mulia jalur Sayyidina Hasan radiyallahu'an. Sahdan adalah nama beliau Sayyidi Syekh Muhammad Saman. Itu daripada lawhil mahfuz dan setengah daripada wazan mahdi menyebutkan yang demikian itu di dalam kitab Tabakot. Bagi Sayyidi Ahmad As-Sarnubi maka lihatlah di dalam kitab Tabakotnya itu adalah tabiat Sayyidi Syekh Saman radiyallahu'an. Kasih sayang kepada orang yang talibul ilmi dan kepada orang yang saleh dan kepada orang yang fakir dan miskin dan lagi pula suka berkhidmat kepada orang yang ziarah kemakom Rasulullah. Daripada orang yang alim dan orang yang saleh, daripada orang yang awam dan huwas adalah tabiat Sayyidi Syekh Muhammad Saman radiyallahu'an. Selagi kecil hingga pada hat mursidnya adalah beliau sangat memuliakan kedua orang tua beliau. Lagipula mengekalkan musyahadatul hujud dan murokobah dan ibadah. Hingga beliau meninggalkan daripada adat dan melayani hawa nafsu beliau. Hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah beliau tidur kecuali sedikit jua. Dan apabila diberi bantal oleh orang tua beliau maka keluh kesalah beliau seperti orang yang sakit. Dan apabila sampai pada waktu sahur beliau bangun dan membaca ratib sahur. Lalu sembah yang subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu membaca ratib subuh hingga terbit matahari. Dan apabila terbit matahari maka bangkitlah beliau untuk sholat sunnah isrok dua rokaat. Dan apabila naik matahari seperempat maka bangkitlah beliau untuk sholat tuha. Dan lagi pula adalah beliau membanyakan puasa sunnah dan riadah. Dan menjauhkan daripada bersedap dari lezatnya dunia. Sampai daripada yang halal sekalipun. Dan adalah hal ihwal ini adalah hal jaedah beliau semasa kecil beliau. Yakni sebelum baliknya. Dan pada masa itulah beliau disuruh orang tuanya masuk ke dalam siwan tempat makan. Untuk diberi makan-makanan. Manakala selesai makan dilihat oleh orang tuanya tempat ia makan. Seolah tak dimakan beliau. Dan pergilah orang tuanya kepada guru mengaji Al-Quran semasa kecilnya. Untuk menghobarkan hal ihwal anaknya untuk. Maka dijawab oleh gurunya. Janganlah engkau takut akan anakmu itu tidak syak lagi bahwa ia adalah awliya Allah. Dan tidak hilaf lagi antara ulama dan adalah syaiti syaiti saman. Apabila melihat orang tuanya memakai pakaian yang indah atau memakai pakaian yang dilarang syara. Maka dikatakan kepadanya wahai orang tuaku. Tidaklah suka Tuhan kita kepada orang yang bersuka di dalam dunia ini. Demikian hal ihwal masa kecil beliau. Sahdan adalah syaiti syaiti saman al-madani. Selalu dalam zikir siang dan malam. Dan suka berujlah bersunyi dari manusia. Dan masuk halwat dan melazimkan ziara kebaki. Yaitu pekuburan para istri rasul di Madinatul Rasul. Dan adalah hal ihwal ini syaiti 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 saman radiyallahu'an. Pada masa bidayahnya yang ini masa awal permulaan. Dia menjalani akan jalan tasawuf beliau. Berpakaian dengan pakaian yang indah. Kemudian datang syaiti syaiti Abdul Qadir radiyallahu'an. Membawa baju jubah putih. Padahal syaiti syaiti saman dalam kamar halwat beliau. Dan memakailah akan baju jubah itu sampai sekarang. Dan apabila beliau saat itu menyembunyikan ilmu dan amalan beliau. Hingga datang halteratur rasul. Memerintahkannya untuk menzahirkannya. Maka zahirlah lebih zahir dari matahari di tengah hari. Dan berdatanganlah orang-orang untuk mengambil bayat tarikah kepada beliau. Setengah perkataan syaiti 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 saman radiyallahu'an. Barang siapa membaca Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jubur ummata sayyidina Muhammad. Empat kali sesudah sholat subuh. Sebelum berkata-kata urusan dunia halnya dia istiqamah. Adalah dia menempati martabat fadilah kutub. Barang siapa mengambil tarikah kepada aku. Dan mengamalkannya nisaya pasti ia akan mendapatkan rasa mazdub di dalam dunia. Diambil oleh Allah akalnya yang basyariah. Diganti dengan akalnya yang bersifat rabaniah. Yang ini diambil oleh Allah akan rasa punya wujud dan sifat dan afal. Diganti dengan rasa adam mahdam, adam semata. Yang ini tiada punya wujud sifat dan afal. Melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang punya wujud hakiki. Minimal sat-sakaratul mautnya adalah perkataanku. Itu ini seperti perkataan sayyidina Abdul Qadir al-Jelani. Barang siapa yang menyerukan aku. Ya saman, ya saman, ya saman. Hal keadaannya mendapatkan kesusahan nisaya datang. Aku menolongnya. Sahdan adalah karoma sayyidina sesaman. Teramat banyak dan sebagian karoma sayyidina sesaman yang direwayatkan Mufirin bin Abdul Mu'in dengan katanya. Ketika aku berlayar ke negeri hijaz manakala aku sampai di tepi lautku. Lihat mega hitam bekat dan datang angin topan yang kencang. Hingga kapalku hampir tenggelam. Maka aku sangat takut. Lalu aku berteriak sehabis-habis suaraku. Ya saman, ya saman, ya saman. Ya madali. Maka tiba-tiba ada dua orang yang datang dan memegang kedua sisi kapalku dan redala angin topan itu serta sampailah aku ke negeri hijaz dengan selamat. Sahdan adalah seseorang untuk dapat fadilah satu karoma awliya Allah. Hendaklah ia yakin bahwa orang itu benar awliya Allah dan tidak syak sekali-kali. Dan jangan mungkir walaupun hal keadaannya menyalahi syarah. Khatim adalah Syedih 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 Saman wafat pada hari Rabu 2 Zulhijjah tahun 1189 Hijriah dan dimakamkan dibaki berhampiran dengan kubur para istri Rasulullah SAW. Ini suatu fayda barang siapa yang melazimkan membaca manakib Syedih 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 Saman bersama orang banyak dan membaca Quran serta bertahlil kemudian bersedekah semampunya. Dan pahalanya dihadiahkan kepada Tuhan Syedih Muhammad Saman. Niscaya dimudahkan rizkinya oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua kebahagiaan berkah daripada Tuhan Syedih Muhammad Saman. Yang sedang mengalami kesusahan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Yang belum mempunyai pekerjaan mudah-mudahan Allah berikan pekerjaan yang maslahat. Yang belum mempunyai jodoh mudah-mudahan Allah jadikan jodoh-jodoh kita. Pertemukan jodoh-jodoh kita yang terbaik dari dunia hingga akhirat.